Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya ini ada bahan bonsai kimeng Sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu Bahan bonsai kimeng ini saya program batang Karena batangnya bolong Perakarannya juga kurang bagus Saya program Saya memanfaatkan memakai akar sulur Akar sulur ini saya paku disini Seperti ini teman-teman Ini kan bolong semuanya Jadi saya buat batang dan perakaran Sekarang saya akan memotong ini Karena sudah menyatu dengan batang dan perakaran lumayan utup Sekarang saya akan memotongnya Tidak semua akal sulur itu saya potong Nanti sebagian ada yang saya biarkan Masalahnya batang dan perakaran itu masih kurang bagus Ada yang bolong-bolong Nah nanti kalau dibiarkan dan akar sulur itu sudah tumbuh dengan subur Lalu nanti saya proses lagi buat nutupin batang dan perakaran Nah ini saya potong yang sudah nempel-nempel semua Yang sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu Saya paku Nah ini agar tampilannya lebih bagus Lebih enak dipandang gitu teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 potong itu nanti nutupin yang bolong-bolong itu di batang dan juga buat perakaran nanti dipilih akar sulur yang paling besar kalau sudah besar bisa dipaku, kalau kecil dipaku biasanya mati seperti ini teman-teman nah ini tadi saya gosok jadi batangnya kelihatan putih terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat dan dapat menghibur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh